Poliseners mendengar kata marketing atau account eksekutif Pasti di benak kita mereka adalah pakarnya atau ahlinya dalam bidang jual-menjual Tapi di era yang semakin maju dan juga semakin banyak literasi Menjual tidak hanya saja merujuk pada sebuah produk ya Tapi semakin luas, bahkan diri kita ini juga bisa dijual loh Apa maksudnya dan apa benar setiap dari kita juga bisa menjadi tenaga penjual Sama halnya dengan marketing atau account eksekutif Mari kita simak malam ini dalam Smart Motivation Topik kita, Selling is Service and Service is Selling Series, bagian pertama semua orang adalah tenaga penjual setiap hari tanpa terkecuali Bersama dengan Teocentric Motivator and Selling Training Expert Penulis buku bestseller, Sales Warrior Using Reef Sales Principles Pak Eloy Zalutul Selamat pagi, semangat pagi dan selamat malam Pak Eloy Yes, 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 selamat malam Tetapi tetap semangat yang pagi ya Mbak Maria Karena walaupun kita seharian sibuk dengan berbagai macam aktivitas Dan kita juga menikmati hasil dari beberapa pengamat politik Yang memberikan paparannya terhadap debat cawapres tadi malam Tapi tetap kita mau menginspirasi Indonesia juga melalui tema yang harusnya ini tidak kalah menarik Yaitu Selling is Service and Service is Selling Ya, demikian Mbak Maria Tadi malam para cawapres ini sudah berjualan Tinggal masyarakat ini tinggal memilih mana yang terbaik ya Pak Eloy Tapi kita mulai dulu dari papi kita malam hari ini Selling is Service and Service is Selling Semua orang adalah tenaga penjual setiap hari tanpa terkecuali Ini maksudnya apa Pak Eloy? Yes, dan tepat sekali Mbak Maria tadi menyebut bahwa Debat tadi malam dan debat-debat yang lain Bahkan kemudian kampanye di mana-mana Termasuk juga apa yang dilakukan oleh para tim sukses di media sosial Maupun di media-media lainnya Itulah bagian dari jualan Dan itulah sebetulnya yang mengelitik ya Kenapa saya kemudian mengajak Mbak Maria Bersama dengan smart listeners dan sahabat TML Dimanapun berada untuk yuk kita pikirkan Kalau semua orang adalah tenaga penjual Tanpa terkecuali Dan termasuk nanti kita akan Menetapkan siapa yang kita beli janji-janjinya Siapa yang kita beli track recordnya pada tanggal 14 Februari yang akan datang Berarti pemilihan presiden, wakil presiden Dan siapa yang akan menjadi wakil kita Di DPR, DPRD, begitu kan ya Itu ada kata service nggak di sana? Ada kata pelayanan nggak di sana? Karena sebetulnya kalau selling is service Maka kita juga pernah mengatakan bahwa leadership is service Kalau menjual adalah melayani Dan melayani adalah menjual Itu berarti kan tidak ada bedanya dengan leadership Dalam pengertian umum Bahwa leadership kepemimpinan juga adalah pelayanan Dan pelayanan adalah kepemimpinan So, smart listeners Kami paham sekali bahwa Dari buku LHCT yang sudah kita bahas sejak tahun lalu Itu kita baru sampai di bab yang ke-22 Itu artinya Kita baru selesai di bagian yang ke-2 LHCT itu kan ada 4 bagian ya Mbak Maria Bagian yang pertama adalah Menumbuhkan kebiasaan pemimpin Kebiasaan, kita bicara leadership Itu dari bab 1 sampai bab 7 Kemudian kita lanjutkan Itu menetapkan prinsip dan praktik kepemimpinan Dari bab 8 sampai bab yang ke-22 Harusnya nih kita melanjutkan di bagian yang ke-3 Yaitu apa? Tentang empowering Empowering itu memberdayakan anggota tim Memberdayakan anggota tim Itu mulai dari bab yang ke-23 Dan nanti ditutup dengan bagian yang ke-4 Yaitu apa? Yaitu membangun budaya organisasi Tetapi kita rehat sejenak dari LHCT Kita masuk pada Selling is service Service is selling Ini bagian dari buku yang pernah saya tulis sebetulnya 10 tahun yang lalu pada tahun 2014 Itu berbicara tentang sales warrior Using rave sales principles Jadi itu Mbak Maria kenapa Kemudian kita muncul dengan Selling is service Service is selling Karena persaingan semakin menggila Dan Banyak teman-teman sales yang saya temenin Dan saya coach sejak tahun 2004-2005 Itu fokusnya Pada transaksional Yang penting saya bisa dapat Project Yang penting saya bisa closing Tetapi ternyata mereka lupa bahwa Yes betul Anda bisa closing Bisa dapat satu project Dengan teknik-teknik tertentu Tetapi itu tidak Akan sustainable Tidak akan bertahan lama Kalau tidak ada service pelayanan terbaik So itu yang kita bahas Betul semua orang adalah tenaga penjual Tanpa terkecuali Tetapi Anda dan saya Penjual yang tipe apa Di dalam buku sales warrior Saya menyampaikan Ada tiga Kelompok penjual Mbak Maria Tadi sempat mention Sales executive Yang pertama saya menyebut Yang disebut sebagai sales amateur Ini sales amatiran Amatiran Yang kedua adalah Profesional Yang ketiga Yang tertinggi Yang terbaik itu adalah Warrior Atau sales elite Atau sales champion Nah Amatiran itu Ada dua hal yang perlu dipahami Yang pertama Dia baru bergabung Di dalam dunia penjualan Jadi dia belum terlalu paham Namanya juga amatiran Pemula Tetapi Saya menemukan Ada orang-orang sales di lapangan Yang sudah 20 tahun Di dalam dunia penjualan Tetapi Saya masih menyebut mereka Sebagai amatiran Loh kenapa? Karena Yaitu Mereka jualan Tapi Tidak ada Servisnya Yang penting Bagi mereka adalah Saya capai target Dan Bagi mereka Yang namanya Customer Konsumen nasabah Itu tidak lebih dari Korban Nah kita tidak menginginkan itu Itu amatiran Di atasnya Adalah Professional Nah professional ini Itu sudah jauh lebih hebat Mereka bukan hanya Mengetahui Apa yang harus mereka lakukan Di dalam dunia penjualan Dan mereka mencapai Target penjualannya Tetapi lebih penting Daripada itu Mereka ngerti Pentingnya Service 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 Namun Apa bedanya Dengan sales elite Apa bedanya Dengan sales warrior Apa bedanya Dengan sales champion Yang mana Si sales warrior Elite dan champion Mereka punya Yang tadi kita bahas itu Selling is service Service is selling Nanti kita pahami Lebih dalam Setelah Rehat Ini Sekali juga undang Anda Sementara listeners Di topik yang sangat menarik ini Boleh Anda tonton langsung Di Youtube Smart Abang Kesematkan komentar Anda Di sana Atau Anda juga bisa langsung Komen di 0812 11 12 959 Smart Motivation Bersama dengan Pak Elo Eloy Zaluku Segera kembali Smart The Spirit of Indonesia Kembali Anda simak Dalam Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Terima kasih Anda masih Menyimak kami Dalam Smart Motivation Di topik kita malam hari ini Selling is service And service is selling Di bagian pertama Semua orang adalah Tenaga penjual Setiap hari Tanpa terkecuali Tadi kata Pak Eloy Memang betul Semua dari kita Bisa menjadi tenaga penjual Tapi kita ini penjual Yang tipe apa sih Apakah kita tipe yang Sales amatiran Tipe profesional Atau kita tipe yang Warrior Champion Tadi Dua sudah dibahas oleh Pak Eloy Kita sekarang Beralih ke Tipe yang Warrior Champion Silahkan Pak Eloy Yes Terima kasih Mbak Maria Dan tentu saja Yang namanya Champion dan Warrior itu Punya senjata yang sama Namanya adalah Consultative Selling Jadi Menjalankan penjualan itu Yang pertama Paradigmanya adalah Mau memberikan Pelayanan terbaik kepada Customer Kepada nasabah Dan yang kedua Ada Tahapan-tahapan Untuk dapat Memberikan Pelayanan tersebut Misalnya Know your customer Mengenali Customernya Dan kemudian Gimana cara Mengenali customer Tentu dengan Bertanya Nah tetapi Kemudian Apa perbedaan Di antara Yang profesional tadi Dengan Yang warrior Elite Atau champion Kata kuncinya adalah Gaya hidup Kata kuncinya adalah Lifestyle Kalau bagi Si profesional Memberikan pelayanan Kepada Customer Itu Sekedar Teknik dan Strategi Jadi sebetulnya Orang-orang yang Sales profesional ini Mereka Tidak Sungguh-sungguh Peduli Kepada Customernya Tetapi Di depan Customer Atau ketika Bertransaksi Dengan customer Ada senyumannya Ada kata-kata Yang sopan Tetapi Sebetulnya Nanti kalau Sudah tidak bersama Dengan customer Apakah dia peduli Pada customer Enggak Jadi semua Kebaikan Dan pelayanan Yang diberikan itu Adalah strategi Dan teknik Supaya apa Supaya dia Bisa mendapatkan Target penjualannya Nah beda Dengan sales Elite Champion Atau warrior Bagi elite champion warrior Yang namanya Jualan itu Adalah profesi Yang sangat mulia Dan profesi Yang sangat mulia Itu baginya Adalah bagian Dari ibadah Work Bekerja itu Adalah ibadah Sehingga Ketika dia melayani Dia memberikan Kata-kata yang Sopan dan baik Dia memberikan Extra service Itu bukan hanya Sebagian dari strategi Dia tahu Itu strategi Tetapi dia Sudah Go Way above Strategi Lebih tinggi Daripada strategi Dia itu sudah punya Yang namanya Gaya yang hidup Maka Dia bukan hanya Baik kepada nasabah Kepada customer Bisa bersama Customer Tidak Tetapi Dia memang Dasarnya baik Memang dasarnya Dia mau memberikan Manfaat Kemanapun Dia pergi Itu ada hubungannya Dengan apa Teosentrik Ada hubungannya Dengan spiritualitas Ada hubungannya Dengan ketuhanan Itulah sebab Kenapa saya justru Menulis Sales Warrior ini Waktu saya menulis Pada tahun 2014 Dan sekarang Saya sedang Mempersiapkan materi Lanjutannya Dengan judul buku Yang sedang kita bahas ini Selling is service Service is selling Justru karena Saya memikirkan Konsep Teosentrik Motivation Itu sangat relevan Untuk dihidupin Oleh siapa Oleh Akun eksekutif tadi Oleh teman-teman Sales di lapangan Dan Orang-orang sales itu Kemudian Juga bisa disebut Dengan apa Entrepreneurs Para pengusaha Dan para Pedagang So ini sangat relevan Apalagi kalau kita Melihat persaingan Terjadi di mana-mana Maka orang-orang Yang kemudian Bisa bertahan Adalah orang-orang Yang diketahui Oleh para nasabah Dan Customernya Adalah orang-orang Yang tulus Memberikan Perhatian Memberikan Pelayanan Dan itu Yang sedang kita Bicarakan Harapannya Semua Menjadi Sales elite Sales champion Sales warrior Yang kemudian Tahu cara Melayani Tetapi Bukan hanya Karena Strategi Tetapi Lebih dari Para strategi Memang Hidupnya Mau memberi Yang terbaik Mau melayani Dan itu Dimulai dari Spiritual yang baik Sebetulnya Bahwa hidup ini Harus disyukuri Pekerjaan adalah Ibadah Dan karena itu Setiap hari Kita berjuang Untuk memberikan Yang terbaik Demi Kesejahteraan Bersama Bukan hanya Kita dan Perusahaan Tetapi Juga Para nasabah Customer Yang Tuhan Percayakan Untuk kita Layanin Setiap Harinya Demikian Bapak Maria Kalau kita Berbicara Mengenai Service Pak Eloy Sempat Di sosial media Pernah Beredar Sebuah Video Bahwa Ada Sebuah Perusahaan Atau Sebuah Tempat Begitulah Dia memandang Bulu Customer Consumer Dengan Melihat Cara Berpakaian Cara Masuk Kedalam Tempat Itu Apakah Dalam Service Melayani Ini Para penjual Ini juga Atau Perusahaan Itu Memandang Bulu Begitu Maksudnya Pak Eloy Apakah Service Ini Ada Kategori Kategori Khususnya Atau Bagaimana Pak Eloy Oke Jadi Pandangan Saya Mengenai Pertanyaan Tersebut Ada Dua Ya Mbak Maria Yang Pertama Tentu Di dalam Kita Melayani Orang Atau Berbuat Baik Pada Siapapun Jangan Memandang Bulu Itu Prinsip Bulu Ya kan Karena Kita tidak pernah tahu Sebetulnya Tuhan Sedang Mengirimkan Siapa Untuk Menjawab Doa Doa Kita Selama 12 Tahun Terakhir Kita tidak Pernah Tahu Tuhan Tuhan Bisa Menggunakan Orang Yang Kelihatannya Sangat Sederhana Dan Saya Bisa Berada Di Sini Karena Hal Itu Pernah Terjadi Yaitu Bahwa Ada Seorang Satpam Di Sebuah Toko Buku Yang Berkenalan Berkenalan Dengan Abang Saya Karena Abang Saya Bekerja Di Toko Buku Itu Dan Satpam Inilah Yang Memberitahukan Kepada Abang Saya Mohon Maaf Kebalik Yang Sering Membeli Jagung Rebus Abang Saya Dan Penjaga Toko Buku Inilah Yang Kemudian Memberitahukan Kepada Abang Saya Bahwa Ada Lowongan Pramuniaga Di Toko Buku Tempat Dia Menjadi Satpam Lalu Abang Saya Bekerja Di Sana Karena Informasi Yang Diberikan Oleh Pak Satpam Tadi Dan Disitulah Abang Saya Bertemu Dengan Seorang Yang Baik Hati Namanya Pak Ron Yang Kemudian Menyokolahkan Abang Saya Dan Menyokolahkan Kami Ditarik Dari Putang Karit Pulau Nias Di bawah Ke Jakarta Bahkan Enam Tahun Saya Di Australia Karena Kebaikan Orang Bule Tetapi Orang Bule Tahu Siapa Yang Tuhan Pakai Jangankan Manusia Tuhan Pun Bisa Menggunakan Burung Gaga Itu Prinsip Dulu Itu Prinsip Tetapi Kemudian Yang Kedua Kalau Berbicara Dalam Dunia Bisnis Memang Ada Yang Disebut Dengan STP STP Itu Singkatan Dari Segmentation Targeting Dan Positioning Nah Tentu Memang Kalau Kita Menjual Mobil Mewah Yang Harganya Satu Miliar Ke Atas Tentu Target Pasarnya Itu Juga Adalah Orang Yang Memperoleh Pendapatan Let's Say Wow Mungkin 100 Juta Se Sebulan Atau Minimal Let's Say 50 Juta Sebulan Tetapi Mohon Maaf Yang Misalnya Gajinya Let's Say 5 Juta Sebulan Maka Tentu Itu Bukan Target Dari Mobil Mewah Yang Seharga 1 Miliar Tadi Tetapi Apakah Itu Berarti Semua Orang Yang Punya Uang Banyak Itu Pasti Berpakaiannya Seheboh Orang-orang Yang kita pikirkan Punya Mobil Mewah Kan Tidak Juga Banyak Kan Kita Menyaksikan Ada Uncheck Uncheck Gitu Tetapi Saya Setuju Bahwa Dua Hal Tadi Kalau Kita Melayani Jangan Pilih Bulu Karena Kita Tidak Pernah Tahu Tuhan Menggunakan Siapa Untuk Menjawab Doa-doa Kita Tapi Memang Dalam Dunia Bisnis Kita Perlu Tahu Juga Target Pasar Kita Siapa Karena Jangan Sampai Kita Habis Waktu Dengan Yang Bukan Target Pasar Kita Dalam Dunia Penjualan Ada Kalimat Begini Mbak Maria Bukan Berapa Banyak Orang Yang Anda Temui Tetapi Apakah Orang Orang Yang Anda Temui Adalah Target Pasar Yang Tepat Sesuai Dengan Produk Dan Jasa Anda Jadi Banyak Juga Orang Orang Sales Yang Sangking Baiknya Habis Waktu Kepada Dengan Orang Orang Yang Bukan Target Pasarnya Itu Mesti Dipahami Jadi Kita Dibayar Berdasarkan Performance Berapa Banyak Yang Kita Berhasil Jual Karena Itu Kita Harus Mengatur Waktu Dengan Baik Sehingga Pastikan Anda Juga Bertemu Dengan Target Pasar Yang Tepat Agar Kemudian Waktu Menit Dan Jam Dan Harian Anda Itu Betul-betul Efektif Efisien Sehingga Nanti Itu Berbanding Lurus Dengan Hasil Penjualan Anda Demikian Bap Maria Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Caranya Untuk Para Leaders Atau Para Marketing Di luar Sana Untuk Menjadi Self Warrior Atau Champion Kalau Tadi Kata Pak Eloy Bahwa Masih Ada 20 Tahun Berpengalaman Tapi Dia Masih Amatiran Kita Jawab Bersama Kami Dalam Smart Motivation Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam Smart Motivation Smart Listeners Dan Kami Menunggu Anda Untuk Bisa Berpendapat Atau Mengirimkan Pertanyaan Juga Di Topik Kita Malam Hari Selling Is Service Di Bagian Pertama Semua Orang Adalah Tenaga Penjual Setiap Hari Tanpa Terkecuali Anda Boleh Kirimkan 08 12 11 12 959 Atau Boleh Tonton Kami Langsung Di Live Youtube Smart Event Sematkan Komentar Anda Di Sana Dan Pak Eloy Tadi Pagi Baru Saja Saya Membuka LinkedIn Dan Menemukan Satu Sebuah Analogi Gambarnya Seperti Ini Marketing Is Asking Someone On That Branding Is The Reason They Say Yes Customer Experience Is The Reason They Come Back For More And Stay Apakah Ini Juga Termasuk Dalam Service Is Selling And Selling Is Service Oh Wow This Is Good Tepat Sekali Kalimat Yang Ketiga Tadi Customer Experience Pengalaman Mereka Kita Sebagai Pelanggan Sebagai Konsumen Yang Kemudian Kita Stay Kita Tetap Membeli Produk Atau Jasa Itu Kemudian Kita Kembali Dan Bahkan Di Atas Itu Kita Mereferensikan Orang Lain Sama Kan Kalau Kita Makan Di Sebuah Restoran Restoran Itu Kan Tidak Membayar Kita Untuk Kemudian Kita Bisa Bahkan Foto Di Restoran Itu Dan Kita Menyampaikan Kesan Makanannya Fasenya Rasanya Dan Segala Macem So Of Course Dan Itu Ada Hubungannya Juga Dengan LHCT Yang Sudah Kita Bahas Beberapa Waktu Kemarin Begini Smiley Listeners Dan Sahabat TML Kalau Anda Masuk Restoran Dan Kemudian Anda Mengatakan Dalam Hati Atau Kepada Pasangan Atau Kepada Rekan-rekan Anda Wah Man Aku suka Banget Makan Di Sini Sebetulnya Kalimat Aku Suka Banget Makan Di Sini Bahwa Itu Ada Urusannya Dengan Rasa Masak Makanannya Ada Urusannya Dengan Pelayanan Yang Diberikan Ada Urusannya Berhubungan Dengan Let's Say Harganya Pas Dengan Yang Anda Harapkan Itu Semua Adalah Bagian Dari Culture Karena Culture Itu Bisa Dilihat Culture Itu Bisa Didengar Dan Culture Itu Bisa Dirasakan Yang Namanya Makanan Enak Itu Adalah Rasa Waktu Customer Mengatakan Terima Kasih Sudah Datang Dan Dia Memberikan Kata-kata Kalimat Yang Membuat Anda Senang Itu Didengar Itu Part Of Culture Dan Ketika Dia Salaman Atau Dia Memberikan Atau Tempatnya Bersih Toiletnya Bersih Itu Adalah Semua Dari Culture So Mbak Mari Bisa Melihat Bahwa Kemudian Antara Teosandry Motivation And Leadership Lalu Ada LHCT Leadership Habits And Culture Information Dan Kita Bicara Mengenai Sales Warrior Yang Kemudian Saya Lagi Mempersiapkan Sequel Buku Yang Berikutnya Yang Berhubungan Dengan Services Selling And Selling Service Semua Ini Basisnya Adalah Spiritual Dan Semua Ini Saling Berhubungan So Yes Kalimat Kutipan Yang Mbak Maria Sebutkan Tadi Saya Setuju Sekali Dan Itulah Bagian Dari Pembahasan Kita Bahwa Jualan Itu Adalah Pelayanan Dan Hai Teman-teman Customer Service Pelayanan Yang Anda Berikan Itu Walaupun Mungkin Anda Tidak Langsung Melihat Customer Itu Membeli Produk Dan Jasa Dari Perusahaan Anda Tidak Apa Anda Lakukan Apa Yang Sedang Teman-teman Lakukan Sesungguh-sungguhnya Adalah Juga Sedang Jualan Demikian Pak Maria Yes Tapi Berarti Ini artinya Yang Dijual Adalah Service Atau Sellingnya Itu Sendiri Pak Kalau Kita Mendefinisikan Sellingnya Itu Very Good Now Saya Itu ya Pada Tahun 2010 Bertemu Dengan Seorang Ibu Yang Waktu Itu Menjadi Head Of Training Center Di Sebuah Perusahaan Ternama Di Indonesia Setahu Saya Sekarang Beliau Sudah Masuk Sudah Pensiun Dan Waktu Itu Beliau Mengatakan Begin Eloy Kalau Kamu Serius Untuk Menjadi Training Trainer Bagi Teman-teman Sales Maka Ada Sesuatu Yang Hilang Dari Training Training Sales Ada Satu Yang Hilang Dari Buku Buku Tentang Sales Lalu Saya Itu Ibu Dan Beliau Mengatakan Begini Service Teman-teman Sales Selama Ini Menganggap Bahwa Selling Adalah Selling Terpisah Dari Service Sementara Teman-teman Yang Memberikan Pelayanan Pelanggan Customer Service Menganggap Bahwa Service Terpisah Dari Selling Yang Sebetulnya Itu Adalah Dua Sisi Dari Koin Yang Sama Bahkan Bisa Dikatakan Dua-duanya Berbicara Mengenai Hal Yang Sama Saya Bahkan Pernah Membaca Yang Namanya Selling Selling Kata Dasarnya Adalah Selan Selan Artinya Adalah To Give And To Serve Memberi Dan Melayani Sehingga Saya Berharap Mbak Maria Pembahasan Kita Ini Membuat Teman-teman Yang Tidak Percaya Diri Atau Tidak Bangga Menyebut dirinya Sebagai Tenaga Penjual Mulai Hari Ini Sadar Bahwa Sesungguh-sungguhnya Menyebut diri Sebagai Seorang Tenaga Penjual Itu Tidak Seburuk Yang Anda Pikirkan Justru Ini adalah Pekerjaan Yang Mulia Karena Dua Hal Hal Yang Pertama Yang Namanya Menjual Sebetulnya Memberi Dan Melayani Jadi Kalau Anda Hidup Untuk Memberi Dan Melayani Sebetulnya Anda Setiap Hari Sedang Memenuhi Tujuan Penciptaan Anda Karena Saya Hubungkan Lagi Dengan Teosentrik Motivation Bahwa Hanya Ada Satu Alasan Kenapa Seseorang Manusia Yaitu Maria Dan Saya Tuhan Ciptakan Di Muka Bumi Loh Apa Alasannya Karena Tuhan Tuhan Kalau Mbak Maria Saya Dan Siapapun Saat ini Yang masih hidup Di muka Bumi Kenapa Harus lahir Dan masih hidup Karena Tuhan Tahu Jadi Kalau orang-orang Ini tidak lahir Dan tidak hidup Hari ini Dunia Kehilangan Sesuatu yang Sangat bermanfaat Jadi Harus hidup Pertanyaannya Manfaat Apa Yang hilang Yaitu Giving and Service-nya Service-nya Yang hilang Jadi Kalau Kembali Kepada Tujuan hidup Tujuan hidup Itu apa Sebaik-baiknya Manusia Manusia Baik itu Harus Bermanfaat Bagi umat Yang lain Itulah Selling Itu adalah Penjualan Jadi Kalau Setiap Pagi Seseorang Bangun Untuk fokus Memberikan Pelayanan Terbaik Dia sebetulnya Seorang tenaga Penjual Dia sebagai Presiden pun Dia adalah Tenaga penjual Dia adalah Sebagai seorang CEO Founder Dari perusahaan Ternama Dia adalah Seorang Seorang Penjual Tapi Tapi Dia menyebut dirinya Sebagai Customer Service Tapi Dia tidak memberikan Service yang baik Sesungguhnya Dia tidak melakukan Profesinya dengan benar So Apakah yang dijual itu adalah Sellingnya atau Servicenya Dua-duanya Dan nanti kita akan Lihat Bahwa Secara Definisi Menurut Kamus Menurut Kamus Maka betul Bahwa Selling Is service Service Is selling Jangan Jangan Dipisahkan Dan Itulah yang Kemudian menjadi Obsesi saya Selain dari Teocentric Motivation And leadership Selain dari Leadership Habits And culture Transformation Yang menjadi Obsesi hidup saya Itu adalah Mengajak Semua orang Melihat dirinya Sebagai tenaga Penjual Semua orang Semua orang Bahkan anak Kecil pun Melihat dirinya Sebagai tenaga Penjual Tapi bukan Tenaga Penjual Amatiran Dan bukan Tenaga Penjual Yang Profesional Tadi Tapi tenaga Penjual Yang saya Sebut sebagai Sales Warrior Sales Elite Sales Champion Yang memang Setiap hari Fokusnya adalah Memberi Dan Melayani Maka Di dalam Buku yang Saya tulis 10 tahun Yang lalu Itu Yang Sekarang Ini Saya sedang Siapkan Sequel Maka Saya mengatakan Begini Selling Is Giving And Serving Profit Is A Buy Product Bahwa Menjual Itu adalah Memberi Dan Melayani Bagaimana Dengan Profit Profit Itu Keuntungan Itu Akan Datang Sebagai Imbalannya Nah Ini Yang Justru Yang Membedakan Spirit Dari Si Sales Warrior Elite Champion Dengan Tenaga Penjual Yang Lain Karena Tenaga Penjual Yang Lain Bangun Pagi Dia Akan Berpikir Siapa Yang Akan Menjadi Korban Saya Hari Ini Korban Apa Orang Yang Membeli Produk Atau Jasanya Supaya Dia Bisa Mendapatkan Manfaat Mendapatkan Target Jadi Pusatnya Adalah Dirinya Sendiri Tetapi Sales Warrior Sales Champion Dan Sales Lead Akan Berpikir Di Pagi Hari Siapa Yang Bisa Saya Layah Hari Ini Oke Karena Bagi Dia Service Kalau Diberikan Dengan Baik Maka Profit Itu Akan Datang Sebagai Imbalanya Otomatis Demikian Mbak Maria Tapi Kebanyakan Yang Didapati Oleh Para Sales Di Lapangan Adalah Selling Is Closing Apakah Ini Salah Leadernya Atau Bagaimana Ini Dari Mungkin Pengalaman Pak Eli Begitunya Mentraining Sebagai Teosentric Motivator Dan Selling Training Expert Selama Ini Ini Penting Sekali Ini Penting Sekali Dan Saya Perlu Menyampaikan Juga Ini Merupakan Salah Satu Kesalahan Terbesar Di Dalam Dunia Penjualan Baik Itu Pelatihan Pelatihan Tentang Sales Yang Diberikan Oleh Para Trainer Sales Maupun Para Manager Manager Leader Leader Sales Kepada Anggota Timu Yaitu Apa Mereka Mencampurkan Antara Selling Dengan Closing Sama Seperti Banyak Orang Mbak Maria Mencampurkan Antara Marketing Dengan Selling Ini Kita Pelan-pelannya Saya Jelaskan Sebentar Karena Ini Basis Memang Tetapi Ini Ini Penting Untuk Menjawab Pertanyaan Mbak Maria Nanti Jadi Begini Smart Listeners Kalau Kita Kuliah Jurusan Marketing Itu Ada Bahkan S3 Dalam Bidang Marketing Itu Ada Tapi Selling Sales Itu Tidak Ada Jurusannya Di perkulian Tidak Ada Jurusannya Pelajarannya Ada Tapi Tidak Ada Jurusan Sesu Tidak Ada Tetapi Banyak Orang Yang Kemudian Ditanya Pekerjaan Apa Anak Muda Lalu Dia menjawab Oh Saya Marketing Om Saya Marketing Om Lalu Dalam Pemahamannya Marketing Itu Adalah Jualan Produk Atau Jualan Jasa Sebetulnya Tidak Marketing Itu Bicara Strategi Selling Itu Bicara Eksekusi Marketing Itu Ada Ilmu Khususnya Yang Tadi Sempat Saya Berbicara Mengenai STP Segmentasi Targeting Positioning Bicara Mengenai 4P Atau 9P Dalam Dunia Jasa Jadi Produk Pricing Promotion Place Dan People Dan Seterusnya Itu Dipikirkan Oleh Orang Marketing Nah Kalau Marketing Bagus Biasanya Nanti Teman-teman Sales Di Lapangan Atau Di Online Itu Akan Jauh Lebih Mudah Untuk Jualan Kenapa Karena Matching Antara Produk Dengan Target Pasarnya Jadi Ini Dulu Perlu Dipahami Bahwa Marketing Dan Selling Berbeda Tapi Selling Berbeda Lagi Dengan Closing Tadi Saya Sudah Sampaikan Kalau Selling Adalah Tentang Memberi Dan Melayani Berbicara Mengenai Service Berbicara Mengenai Relasi Berbicara Memberikan Solusi Tapi Kalau Closing Itu Berbicara Mengenai Apa Mendapatkan Duit Mendapatkan Transaksi Dan Itu Ada Ilmunya Lagi Yang Dalam Pengalaman Saya Menemani Teman-teman Sales Di Lapangan Dan Apalagi Memberikan Training Di Ratusan Perusahaan Sejak 20 tahun Yang Lalu Itu Ternyata Banyak Teman-teman Sales Bahkan Nggak Ngerti Yang Namanya Closing Statement Itu Seperti Apa Closing Statement Itu Seperti Apa Sehingga Banyak Di antara Mereka Yang Sudah Begitu Rajin Penuh Semangat Menjalankan Namanya Sales Proses Mulai Dari Leads And Referrals Mereka Mencari Yang Namanya Bank Data Untuk Mereka Kemudian Melakukan Prospecting Atau Mereka Confassing Mereka Berpameran Atau Mereka Promosi Iklan Di Media Sosial Tapi Ternyata Mereka Tidak Menguasai Closing Technics Nah Itu Justru Banyak Juga Akhirnya Mereka Tidak Capai Target Gara Gara Closing Technics Ini Mereka Tidak Pahami Nanti Kita Lanjutkan Yes Okay Kita akan Kembali Lagi Dalam Smart Motivation Tetaplah Bersama Kami Smart Motivation Bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Tidak Selesai Malam Hari ini Selling is Service And Service is Selling Bagian Pertama Sema Orang Adalah Tenaga Penjual Setiap Hari Tanpa Terkecuali Sebelum Kita Lanjutkan Pak Eloy Ternyata Ini Ada Satu Pertanyaan Dari Bapak Rizki Fahresa Yang Ada Di Banjar Masin Selamat Malam Bapak Rizki Yang Di Banjar Masin Terkait Dengan Tema Malam Ini Bagaimana Cara Mengidentifikasi Diri Seseorang Yang Bekerja Di Perusahaan Pialang Berjangka Itu Masuk Tipe Penjual Apa Dan Bagaimana Cara Meningkatkan Skill Penjualan Yang Ada Di Dalam Diri Kita Yang Sesuai Dengan Klasifikasi Tipe Penjual Tersebut Agar Kita Bisa Closing Silahkan Pak Eloy Bagus Sekali Pak Rizki Thank you Thank you Baik Jadi Kita Tidak Mengelompokkan Tenaga Penjual Berdasarkan Industri Tempat Dia Bekerja Apakah Dia Bekerja Di Industri Consumer Goods Apakah Dia Bekerja Di Perusahaan Otomotif Farmasi Property Asuransi Atau Pialang Saham Tadi Dan Seterusnya Itu Tidak Apa-apa Tetapi Kemudian Kita Mengkategorikan Tadi Mengelompokkan Tadi Berdasarkan Karakter Dan Kompetensinya Jadi Itu Dulu Nah Tinggal Sekarang Kalau Kemudian Kita Mau Mengajak Teman-teman Sales Itu Di Industri Manapun Apakah Dia Menjual Produk Atau Jasa Itu Kita Mulai Dari Tentu Saja Awareness 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 Itu Apa Bahwa Seharus Sadar Dulu Oh Ternyata Di dalam dunia Penjualan Ada Kelas-kelas Ada Tahtanya Ada Kelompok-kelompok Kalau begitu Mari kita Mulai Aware Aku Di 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 Kelompok Amatiran Ataukah Saya Sudah Di Tengah Di Profesional Atau Saya Itu Di Kelompok Yang Ketiga Itu Udah Warrior Itu Udah Elite Itu Champion Yang Mana Kalau Dia Kalau Kita Melihat Dari Sisi Pendapatan Misalnya Itu Kalau Sudah Di Level Tiga Itu Harusnya Masuk Dalam 20% Terbaik Di Dalam Industrinya 20% Terbaik Di Dalam Industrinya Dari Segi Income Pendapatan Di Industrinya Sementara Yang Amatiran Tadi Itu 20% Terendah Di Dalam Industrinya Kenapa Karena Mungkin Dia Berhasil Jualan Satu Dua Kali Tapi Kemudian Customer Sudah Tidak Mau Lagi Bahkan Teman-teman Terdekatnya Pun Juga Mulai Gerah Karena Dia Itu Bukan Hanya Amatiran Dalam Dunia Penjualan Dia Itu Amatiran Di Dalam Pertemanan Juga Karena Semuanya Tentang Dirinya Dia Nah Sementara Profesional Itu Adalah Yang 60% Naik Turun So Awareness Yang Kedua Kalau Kita Sudah Sadar Bahwa Sudah Ada Tiga Tingkatan Maka Mari kita Punya Aim Kita Tingkatkan Standar Kita Apa Itu Kita Nggak Mau Jadi Amatiran Kita Nggak Mau Jadi Profesional Kita Mau Jadi Si Warrior Elite Itu Bagaimana Caranya Nah Itu Yang Kita Bahas Justru Dalam Seri Sini Bagaimana Caranya Itu Itu Yang Kita Bahas Bersama Demikian Mbak Maria Oke Kita Lanjutkan Lagi Pak Eloy Kalau Tadi Kata Pak Eloy Bahwa Selling Itu Berbeda Dengan Closing Silahkan Yes Jadi Selling Itu Tentang Memberi Dan Melayani Tetapi Orang Sales Juga Tahu Bahwa Dia Mendapatkan Uang Itu Dari Hasil Closing Betul Sehingga Ada Teman-teman Sales Yang Gak Sabar Mau Closing Sehingga Tergoda Untuk Apa Menyampaikan Informasi Itu Setengah-setengah Seakan-akan Mereka Itu Percaya Bahwa Dalam Dunia Bisnis Dalam Dunia Penjualan Kalau Enggak Bohong Enggak Mungkin Bisa Berhasil Mana Mungkin Mana Mungkin Ada Orang Yang Mau Beli Kalau Kita Tidak Bohong Justru Di Buku Saya Yang Sales Warrior 10 Tahun Yang Lalu Itu Saya Menyampaikan Saya Menulis Buku Ini Melawan Arus Karena Saya Paham Di Dalam Dunia Berdosa Ini Itu Orang Itu Sudah Terlanjur Menerima Sebuah Pemahaman Bahwa Kalau Tidak Berbohong Tidak Mungkin Bisa Mendapatkan Penjualan Saya Tidak Percaya Ya Memang Kalau Mau Menjadi Orang Yang Kaya Raya Kalau Kita Lihat Secara Persentasenya Lebih Banyak Orang Yang Menghalalkan Segala Cara Tapi Bukan Berarti Tidak Ada Nah Memang Tapi Akhirnya Kalau Yang Menjadi Prioritas Kita Adalah Hasil Bukan Proses Dan Etika Ya Maka Memang Tidak Akan Menerima Apa Yang Kita Bicarakan Ini Kenapa Karena Saya Waktu Berbicara Self Warrior Itu Tidak Mungkin Saya Lepas Dari Prinsip Teosentris Mbak Maria Teosentris Itu Adalah Ketuhanan Itu Berbicara Mengenai Cinta Kasih Bicara Mengenai Kejujuran Bahkan Saya Pernah Mengatakan Begini Di Dalam Kelas Training Ketika Ada Peserta Yang Bertanya Oke Pak Eloy Kalau Memang Begitu Coba Bagaimana Kalau Ada Customer Itu Sedang Mencari Produk Ini Sebetulnya Dulu Farmasi Jadi Saya Sedang Memberikan Training Di Sebuah Farmasi Dan Ada Yang Mencari Produk Yang Kemudian Produk Atau Obat Yang Dicari Itu Racikannya 90% Sudah Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oleh Si Customer Tidak 100% Tapi Dia Bilang Yang 100% Itu Ada Tapi Bukan Di Perusahaan Kita Di Kompetitor Kalau Pak Eloy Mengajarkan Bahwa Selling Is Service Service Is Selling Bahwa Yang Namanya Jualan Adalah Bagian Dari Ibadah Kejujuran Itu Perlu Masa Pak Eloy Saya Mengatakan Bahwa Maaf Pak Produk Yang Bapak Cari Ada Di Tempat Kami Tetapi Hanya 90% Kesesuaiannya Dengan Spek Yang Bapak Minta Kalau Yang 100% Ada Di Perusahaan XYZ Silahkan Nanti Dia Lari Pak Dia Tidak Membeli Dari Saya Saya Mengatakan Begini Pak Sebetulnya Tidak Usah Berbicara Menai Spiritualitas Bicara Logikan Saja Kalau Bapak Itu Percaya Bahwa Apa Yang Anda Tabur Itu Akan Engkau Panik Saya Percaya Dalam Jangka Panjang Anda Akan Lebih Beruntung Bila Anda Berkata Jujur Bahwa Yang 100% Ada Di Kompetitor Untuk Project Yang Satu Itu Customer Anda Akan Beli Di Kompetitor Tapi Dia Sudah Tahu Bahwa Anda Adalah Orang Yang Jujur Adanya Sehingga Kedepan Ketika Dia Mencari Produk Produk Yang Lain Dia Pasti Akan Kembali Kepada Anda Karena Apa Orang Tuh Bukan Hanya Nyari Produk Orang Tuh Nyari Orang Yang Bisa Dia Percaya Yaitu Jujur Cuman Saya Tahu Di Tengah Dunia Yang Juga Dikejar Atasan Mana Produk Mana Jualan Sudah Udah Capai Target Belum Nah Itulah Kemudian Yang Membuat Teman-teman Selesai Di Lapangan Itu Tergoda Untuk Kemudian Balik-balik Lagi Yang Penting Bisa Capai Target So Itu Tadi Mengenai Selling Di Dalam Training Training Kita Bicara Mengenai Closing Itu Ada Ilmunya Tersendiri Nanti Sambil Jalan Series Ini Kita Akan Bahas Tetapi Ada 101 Closing Technics Biasanya Saya Menyampaikan Di Dalam Kelas-kelas Pelatihan Hanya Tiga Closing Technics Yang Paling Perlu Dipahami Secara Mendasar Yang Pertama Adalah Kreativitas Membuat Kalimat Kreativitas Membuat Kalimat Yang Kedua Adalah Coba Keberuntungan Anda Coba Keberuntungan Anda Dan Yang Ketiga Adalah Spirit Pantang Menyerah Atau Tekun Pantang Menyerah Nah Biasanya Memang Kalau bicara Teknik-teknik Seperti ini Mbak Maria Itu Hanya Bisa Dipahami Kalau Roleplay Kalau Kita Kemudian Ada Latihan Ya Di Roleplaykan Sampai Kemudian Menjadi Bisa Dan Seterusnya So Kira Kita Tidak Bisa Roleplaykan Tetapi Itulah Prinsip-prinsipnya Perbedaan Antara Selling Dengan Closing Ya Konklusinya Pak Eloy Dua menit Untuk topik kita Malam hari ini Silahkan Terima kasih Terima kasih Semua Listeners Dan Sahabat TML Kita Baru Memulai Perjalanan Kita Bicara Tentang Satu Tema Yang Bagus Sekali Yaitu Selling Is Service Service Is Selling Bahwa Jualan Itu Adalah Melayani Melayani Itu Adalah Jualan Ini Adalah Persiapan Untuk Sequel Buku Sales Warrior Kalau TML Itu Teosentry Motivation And Leadership Ada Buku Sequelnya LHCT Kalau Sales Warrior Itu Sedang Saya Siapkan Sequelnya Judulnya Selling Is Service Service Is Selling Malam ini Kita baru saja Berbicara bahwa Semua orang Adalah Tenaga Penjual Setiap Hari Tanpa Terkecuali Tanpa Terkecuali Pertanyaannya Adalah Anda Dan Saya Tenaga Penjual Tipe Yang Mana Tadi Kita Sudah Bahas Ada Tiga Kelompok Tenaga Penjual Yang Pertama Amatiran Kelompok Amatiran Itu Berarti Tenaga Penjual Yang Fokusnya Yang Penting Aku Yang Penting Saya Capai Target Saya Tidak Peruli Pada Kesejahteraan Pelanggan Atau Konsumen Saya Yang Penting Saya Capai Target Kalau Perlu Boong Boongan Ya Udah Saya Jalan Ini Amatiran Kita Nggak Mau Ini Justru Yang Merusak Dunia Penjualan Sehingga Banyak Orang Yang Tidak Lagi Menghargai Sales People Karena People Si Amatiran Ini Jadi Kalau Ada Mendengarkan Kita Dan Tipe Amatiran Saya Mohon Bertobat Dan Kembali Ke Jalan Yang Benar Nah Di Atas Ada Yang Namanya Professional Professional Ini Sudah Mau Memberikan Yang Terbaik Kepada Customernya Ada Teknik Tekniknya Namanya Adalah Consultative Selling Menjadi Konsultan Dia Mencari Tahu Kebutuhan Customer Dan Memberikannya Namun Dia Melakukannya Hanya Bagian Dari Teknik Dan Strategi Bukan Menjadi Bagian Dari Gaya Hidup Maka Saya Mengusulkan Kita Naik Kelas Menjadi Sales Elite Sales Champion Yang Kemudian Memberikan Yang Terbaik Kepada Customer Karena Memang Selling Adalah Memberi Dan Melayani Dan Kemudian Keuntungan Besar Menjadi Imbalannya Tentu Harus Terus Dilatih Harus Terus Dilatih Dan Kita Akan Lanjutkan Di Sesi-sesi Berikutnya Demikian Mbak Maria Terima Kasih Pak Eloy Terima Kasih Juga Untuk Anda Yang Menyima Kami Semoga Apa Yang Kami Hadirkan Bisa Bermanfaat Untuk Anda Atau Bagi Anda Perusahaan Yang Ingin Menelurkan Sales Sales Warrior Sales Champion Sales Elite Bisa Menghubungi Tim Capstone Asia Servitama Di Sana Pak Eloy Dan Tim Akan Membantu Anda Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Anda Yang Tertinggal Boleh Tonton Beri Solusimu Right Target Sampai Jumpa Telah Anda Ikuti Smart Motivation Bersama Eloy Zalufu The One And Only Theocentric Motivator G